Hai Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris di pekan ke-8 tadi malam, sampai hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Di pertandingan pertama, Watford kalah 0-5 dari Liverpool. Kemudian, Stampton unggul 1-0 atas Leeds United. Hasil pertandingan lainnya, Norwich City imbang 0-0 dengan Brickton. Kemudian, Aston Villa kalah 2-3 dari Wolves. Selanjutnya, Leicester City menang 4-2 atas Manchester United. Sedangkan, Manchester City menang 2-0 atas Burnley. Dan di pertandingan terakhir tadi malam, Brentford kalah 0-1 dari Chelsea. Dan berikut ini, kelas main terbaru Liga Inggris sampai hari Minggu tanggal 17 Oktober. Peringkat pertama masih diduduki oleh Chelsea dengan koleksi 19 poin. Beda 1 poin di bawahnya ada Liverpool dengan koleksi 18 poin. Beda 1 poin lagi di bawahnya ada Manchester City dengan koleksi 17 poin. Sementara itu, Brickton berhasil naik ke peringkat 4, setelah berhasil mendapat tambahan 1 poin di pertandingan tadi malam. Untuk dasar kelas main Liga Inggris sampai hari ini, dihuni oleh Newcastle United, Burnley, dan Norwich City. Sementara itu, Arsenal harus turun 2 peringkat ke peringkat 13. Untuk top skor, sementara Liga Inggris masih dipimpin oleh M Salah dan Jamie Vardy dengan koleksi 7 gol. Kemudian untuk top asis masih dipimpin oleh Paul Pogba dengan koleksi 7 asis. Diikuti Daukore, Gabriel Jesus, dan M Salah dengan koleksi 4 asis. Kemudian untuk top clean sheet, masih dipimpin oleh Ederson dengan koleksi 5 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga Inggris di pekan ke-8, di hari Minggu tanggal 17 Oktober jam 8 malam, pertandingan Everton lawan West Ham United ditayangkan Mola TV. Kemudian jam setengah 11 malam, pertandingan Newcastle lawan Tottenham ditayangkan Mola TV dan ECTV. Dan di hari Selasa tanggal 19 Oktober jam 2 dini hari, Pertandingan Arsenal lawan Crystal Palace akan ditayangkan Mola TV. Nah, sampai hari ini, tim jagoan kalian ada di peringkat berapa nih sob?